ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman ini bagaimana cara saya merawat durian ini dalam satu bulan sebelumnya ya sampai saat ini menjawab dari pertanyaan teman-teman ya mas nanti disepilkan kalau sudah umur satu bulan dari tanam ya ini jenisnya musangking ini sudah satu bulan dari tanam ya nanti kita keliling-keliling nanti kita keliling kesana-sana nanti kita keliling kesana jadi biar teman-teman nanti tahu ya sampai ke ujung sana nanti yang pertama tentunya yang mau saya sampaikan ini bersyukur karena pohon durian ini menurut saya sih subur ya mau terufus yang kedua kali ini sudah mulai muncul terufusnya ya ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman ini bagaimana cara saya merawat durian ini dalam satu bulan sebelumnya ya sampai saat ini maksud saya seperti itu yang pertama kita semprot ya setelah tanam setelah tanam dua minggu ini kita semprot ya daunnya kita semprot kenapa harus dua minggu tergantung lihat fisiknya ya lihat fisiknya kalau memang secara fisik itu bagus daunnya itu otok bagus tidak terkena hama maupun ulat-ulat yang lain ya maksudnya hama lah intinya itu bisa tiga minggu sekali untuk semprotnya tapi di tempat kami ini banyak sekali yang namanya belalang ya yang namanya belalang banyak sekali sama semut juga terus sama putih makanya kita semprot dua minggu sekali ya teman-teman ya untuk penyemprotan ini yang saya selalu pakai itu gandasil daun gandasil D ya teman-teman ya gandasil D sama perkat perkatnya itu mereknya speed terserah mau merek apa saja kalau untuk perkatnya itu bebas saja mereknya karena perkat ini gunanya supaya pas kita menyemprot ini kalau hujan atau grimis nantinya tidak akan hilang biar tetap nempel di daun seperti itu saja gunanya terus yang saya selalu campurkan ini obat ada yang decis ada fastak juga kadang curakron curakron itu ya tergantung masalah yang ada di daun durian ini contohnya contohnya kalau emang teman-teman di kebun teman-teman itu banyak sekali yang namanya semut itu bisa dicampur sama fastak ya sama fastak supaya semut yang ada itu bisa mati teman-teman ya sama fastak kalaupun tidak ada semut kalau contoh ini dulu ini ini banyak sekali kutu putih ya itu itu pas video kemarin ada ya ini kemarin kena kutu putih ini kalau emang ternyata banyak sekali kutu putihnya di daun mudanya dia paling suka di daun muda kalau kutu putih itu pakai curakron 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 ini benar-benar sangat ampuh kalau untuk nyemprot kutu putih seperti itu teman-teman ini benar-benar sangat mujare banget kalau untuk nyemprot kutu putih ya seperti itu kalau emang tidak ada kutu putih tidak ada semut umpamanya tidak ada belalang boleh pakai dajiz pakai dajiz siapa tahu disitu nanti apa ya siapa tahu ada hama lain kecuali semut kecuali belalang atau kecuali kutu putih ada hama yang lain itu bisa pakai obat dajiz jadi intinya untuk penyemprotan tergantung lihat fisiknya kalau kami disini kalau emang fisiknya bagus kita semprot 3 minggu sekali kayak itu itu kan bagus-bagus coba kita zoom nah itu kan bagus-bagus subur banget itu itu 3 minggu bahkan kadang 1 bulan sekali karena sudah tunggu besar terus setelah kami lakukan semprot setelah kami lakukan semprot apalagi yang saya lakukan itu saya hanya menyiram hanya nyiram ini saya nyiramnya ini kalau emang tidak ada hujan kalau emang tidak ada hujan kita siram itu 4 hari 1 kali atau 3 hari 1 kali ya itu pun tinggal lihat saya luangnya luangnya waktu kadang-kadang bisa 3 hari kadang 4 hari kalau 2 hari tidak mungkin terlalu kecepatan seperti itu ya pokoknya minimal itu 1 minggu harus disiram tapi kalau umur segini kalau bisa 4 harian itu sudah disiram karena intinya masih rentan sekali angka kesetresannya seperti itu teman-teman ini dulu kita tanem itu tingginya 70 cm ya 70 cm ini penyiramannya saya pakai baling-baling ya alas baling-baling kalau susah tapi sebenarnya itu kurang tepat kurang tepat sasaran jadi saya sarankan ke teman-teman kalau pun tanaman masih segini jangan pakai model baling-baling yang berukuran 2 in pakai saja yang lebih kecil supaya air yang nembak itu tidak terlalu jauh seperti itu jadi biar ada di seputaran pohon durian tersebut kalau ini kan kemana-mana ini sebenarnya untuk tanaman yang sudah 1 tahun ke atas tapi dulu kita tidak tahu asal beli saja ini sekali kita hidupkan di atas sana kerannya semua tinggal manto semuanya tinggal manto oh iya kemarin ada pertanyaan ada pertanyaan kalau tanaman yang kalau tanaman durian ini sebelahnya pohon-pohon tidak ditumbang bagaimana mas kalau menurut saya kurang bagus ini kanan-kiri seperti ini untuk pohon duriannya agak kerdil kerdil sih enggak kerdil sih enggak cuma pertumbuhan si terubusnya itu kurang pertumbuhan pucuknya itu kurang teman-teman bisa lihat sendiri kalau untuk daunnya bagus hijau ya daunnya bagus hijau tapi dia untuk terubusnya itu kurang karena mungkin kemungkinan ya karena faktor kanan-kirinya ini ya kanan-kirinya ini banyak sekali pepohonan jadi kayak matahari yang masuk mungkin kurang maksimal makanya untuk pertumbuhan turbus ini akan kurang seperti itu ya kemungkinan ini belum saya pelajari cuma yang saya lihat dari teman-teman juga kalau nanam pohon durian ini tempatnya terlalu rindang banyak sekali tanaman yang atau pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu akan itu akan mengurangi pertumbuhan si tanaman durian tersebut hidup tetap hidup cuman angka untuk pertumbuhannya itu agak lambat dikit ya karena turbusnya itu dia agak agak lambat turbusnya itu agak lambat ini karena yang di bawah belum kebagian paralon ini kita siram pakai selang saja seperti itu ini sampai bawah sana teman-teman ini kenapa saya campur sama odot ini karena kita ada kambingnya juga supaya menggantu mencari pakan kambing itu tidak susah seperti itu jadi tanaman umur 1 bulan ini tentunya yang pertama kita tanam habis itu setiap 2 minggu kita semprot pakai bahan-bahan yang sudah saya sampaikan yang terakhirnya selalu kita siram itu saja belum ada tambahan yang lain sementara itu saja yang kami lakukan pada tanaman yang berumur 1 bulan ini seperti itu teman-teman mungkin itu saja terima kasih banyak atas pertanyaan dari teman-teman subscriber mudah-mudahan kita akan selalu memberikan video-video yang sesuai lapangan atau sesuai fakta terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati